Saya juga ingin menyampaikan selamat atas lolosnya Partai Hanura sebagai Partai Peserta Pemilu Tahun 2024. Tapi menurut saya tanpa persiapan pun dipastikan Partai Hanura pasti lolos karena memang sudah terorganisasi, ada DDP-nya, ada DPD-nya, ada DPC-nya, ada PAC-nya, apalagi mau dicek, pasti lolos. Tapi repotnya, ini repotnya urusan lolos dan tidaknya Peserta Pemilu Tahun 2024. Itu kan sebetulnya urusannya KPU. Urusannya KPU, tapi yang dituduh-tuduh Karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu enggak ngerti apa-apa masalahnya. Ini kan total 100% urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa, KPU itu independen. Jadi enggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan mengintervensi apalagi. Enggak ada. Yang saya takutkan nanti, kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Ini istana, ini istana, ini istana. Nah, padahal kita itu enggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan menuduh presiden, istana, Jokowi, paling enak itu. Bersambung. Terima kasih telah menonton!